Halo, belakangan ini banyak dari Indonesia datang ke LA untuk menerima booster vaksin. Mereka sudah dapat dua kali dengan Sinovac Indonesia, dan mereka mau datang ke LA, mau dapat Pfizer atau Moderna. Katanya gampang. Jadi saya juga ingin, hanya saya telpon ke Pfizer, karena saya seperti yang kalian tahu, saya join dengan research, dan saya telah mendapat Pfizer vaksin lebih awal dari orang-orang, jadi bulan Januari dan Februari. Terakhir saya dapat yang kedua, Februari 2013. Jadi Agustus sudah enam bulan, karena menurut research, kamu bisa dapat booster, kalau kamu punya antara enam bulan sampai lapan bulan, katanya bisa itu apply booster. Dan katanya dengan booster itu, kalau kamu punya umur 18-55, akan antibody-nya lima kali lipat lebih tinggi. Wah keren. Lima kali lipat loh. Bukan lima persen, lima kali lipat. Dan kalau di atas 55, lebih tinggi lagi. Jadi semakin bagus. Orang tua semakin bagus, mendapat booster, katanya. Oke. Karena itu saya telpon. Sir, saya bisa dapat booster enggak? Qualify enggak? Ceritanya gini. Dia bilang, enggak. Bucet enggak qualify. Hah? Kenapa? Saya bilang. Ya karena mereka memang lagi melakukan study. Kali ini, voluntari yang diperlukan cuma 10 ribu orang untuk booster. Kalau enggak salah ya, 10 ribu orang. Betul. 10 ribu orang. Dan yang jadi voluntari untuk booster itu, yang betul-betul dapat revaksin pada bulan Agustus. Nah, seperti yang kalian tahu, bulan Agustus 2020, saya tidak dapat revaksin. Saya dapat placebo. Jadi, Pfizer itu sudah melakukan itu. Jadi dicek rutin, dicek. Makanya itu mereka bisa tahu datanya, vaksinnya itu mulai menurun dayanya setelah 6-8 bulan. So, that's the reason, kita perlu booster. Juga dari, karena berasa, jadi saya tidak qualify. Aduh, saya bilang, kalau gitu, kalau gue cari sendiri, gimana? Dia bilang, yaudah, kalau kamu cari sendiri, kamu harus informkan ke kita, ke Pfizer. Karena saya kan termasuk orang yang dipantau, yang termasuk dalam penelitian. Akhirnya saya telpon CVS. Saya ke CVS. Saya pikir gampang. Eh, di CVS itu memang betul, kamu bisa gampang dapat vaksin, tapi harus di kolom. Kamu vaksin pertama, kedua, atau booster. Ternyata yang mereka bisa berikan vaksin pertama dan kedua. Yang booster mereka tidak bisa berikan. Karena katanya booster baru bisa diberikan September 2020. Jadi saya even masuk ke online CVS, katanya. Oh, Sir, kamu harus mendaftar secara online ke CVS. Itu farmasi, farmasi store di LA, CVS, atau Walgreens. Jadi saya ke sana, selalu ada pertanyaan, ini booster. Kalau booster, saya tidak qualify. Jadi ternyata kalau kamu ke sana, kamu jangan bilang booster, kamu harus qualify. Dan yang qualify, yang dapat booster, orang yang mempunyai antibodi, apa, something, apa, imunisasinya gimana gitu. Antibodinya riskan gitu. Singkat cerita, kebetulan ada teman saya yang punya farmasi di Glendale. Jadi saya kasih lalu, eh, gue mau booster nih di tempat lo, boleh enggak? Karena dia berapa kali tawarin tempatnya. Ya, kalau kamu ada tamu-tamu di Indonesia, di tempat saya, dia punya farmasi, istrinya di sana sebagai farmasis yang penting. Akhirnya, saya bilang, oke, gue bikin appointment. Jadi dua hari lalu, gue ke sana, gue mau bikin appointment. Besoknya, gue bikin appointment, terima hari Jumat. Hari Jumat, Jumat jam 11. Jam 11 pagi. Jadi Jumat itu tanggal 2 Februari. Sebenarnya 6 bulan, 3 minggu dari terakhir saya dapat vaksin. Jadi saya ke sana. Dia minta saya punya driver license dengan kartu asuransi. Sudah saya kasihkan. Terus istrinya keluar, oh, namanya Michelle. Dan dia itu apa, ini. Oh, kamu harus sign beberapa phone, katanya. Terus kamu punya vaksin kamu yang keberapa? Dapat vaksin ini. Saya bilang, oh, ini booster. Booster katanya. Oke. Dia bilang, oke. Saya sudah ngeri nih. Dia pikir, booster ini belum boleh nih, katanya. Tunggu sampai September 2020. Nah, tapi the reason saya dengar bahwa saat ini ada 15 juta vaksin yang akan expire. Jadi sebenarnya begini. Kenapa pemerintah Amerika tidak kasihkan booster awal-awal? Misalnya 5 bulan atau 6 bulan. Sebab kuatnya yang disuntikan banyak. Jadi nanti vaksinnya habis untuk orang-orang itu. Nah, yang diprioritaskan kan yang belum pernah terima vaksin. yang belum pernah terima vaksin sama sekali, itu yang menjadi prioritas pertama. Karena itu yang paling berbahaya. Kita kan sudah ada antibody. Seperti lu musim dingin, kita sudah ada baju, walaupun tidak tebal. Mungkin bajunya seperti begini. Tapi ini orang-orang yang tidak vaksin sama sekali, itu orang telanjang, tidak ada baju. Nah, itu dikasihkan baju duluan. Kira-kira begitu. Nah, tapi ternyata orang yang tidak punya baju yang telanjang ini tidak mau terima baju, tidak mau terima proteksian, mereka menolak. Akhirnya bajunya mubah hasil. Daripada dibuang ke sampah, saya pikir saya ambillah, saya pakai. Itu ceritanya. Kurang lebih gitu. Jadi daripada saya pikir 15 juta ini expire, ya saya ambillah. Daripada dibuang, itu expire. Dan memang waktu saya ke sana, kemarin tidak ada orang, cuma saya sendiri. Jadi makanya cepat gitu. Saya pikir, kalau bulan September 20, saya asumsikan pasti banyak orang, karena sudah dibuka, wah rame itu, kita harus duduk online, ngantri panjang. Tapi saya bilang, oh saya punya diabetes. Jadi pertama saya memang sudah terlebih dari 6 bulan, dan saya ada diabetes. Jadi ada kertas itu kita harus isi. Jadi kamu ada imunisasi kamu, challenge nggak apa, berbahaya nggak aku punya ketubalan tubuh. Nah, di situ ada diabetes, atau apa. Nah, aku carungkan di diabetes di situ. Terus gue rasain, tanda tangan. Ternyata aku bisa dikasih. Jadi aku dapat. Waktu disuntik, nah sekarang side effect-nya apa. Kalian pasti pengen tahu juga. Seperti kalian tahu, saya dapat vaksin 1, 2, 3, semua Pfizer. Ternyata dari pengalaman saya waktu disuntik, tidak sakit. Saya sudah berharap, saya sudah berhenti 12 jam lagi, badan gue udah sakit. Tapi waktu disuntik, di sini yang pegang. Lihat gue. Terus di sini. Kalau gue melihat rasa-rasa badan gue, jantung gue mulai gitu. Jadi salah satu tip yang sangat penting, kamu ambil vaksin, kamu jangan pikirin. Lu jangan pikirin perasaannya. Kamu alihkan kau punya perhatian di hal yang lain. Ketika konsentrasi, kalau kau bisa sibukkan diri kamu, pikiran kamu dengan sesuatu. Kamu mau nonton film drama Korea, lebih baik. Atau kamu nonton film yang seru, atau kamu lakukan sesuatu. Jangan pikirin vaksinnya. Sebab semakin kamu pikirin, kamu semakin anxious. Semakin ini kayaknya di mana ya, ada rasa apa ya. Kamu semakin jadi tambah sakit rasanya. Dan itu berhasil untuk gue. Ketika saya pikirin vaksinnya, kayaknya seperti ada sesak nafas. Jadi saya alihkan perhatian saya ke hal-hal yang lain. Dan saya minum air. Saya tidak seperti yang saya takutkan. Vaksin ketiga ini efek-efeknya lebih ringan. Kalau menurut saya, dibanding nomor dua. Waktu jadi saya mulai rasa pegal, pegal ya. Badan saya pegal, 13 jam setelah vaksin. Jadi saya vaksin jam 11 pagi, jam malam, jam 12 mulai saya rasa pegal. Lanjut sampai 32 jam. Jadi 13 jam sampai 32 jam. Tadinya saya pikir, ya sudah lah saya tahan. Pasti 48 jam, pasti hilang. Dua hari exactly, pasti hilang. Tapi ternyata bukan hanya 48 jam saja, tapi 32 jam sudah hilang. Jadi itu pengalaman saya setelah dapat booster vaksin yang ketiga dari Pfizer. Jadi kalian yang saya tahu, umumnya kita semua sudah dapat Pfizer. Kalian yang akan mau terima booster, tidak usah takut. Saya efeknya sangat less daripada yang dibuat. Itu saja yang saya bisa bagikan. Apakah saya sudah ukur saya punya antibody? Jadi saya belum tahu secara konkret apakah ada. Tapi jerisan saya ini, karena kita banyak kegiatan masyarakat belakang ini. Banyak ketemuan, ada PFTA, PAPI, apa semua. Jadi saya takut dengan Delta, varian. Makanya saya cepat-cepat booster saya penyatuh. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat.